Inna Allah wa malahi kata'u yusallun ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Kusya Allah, lantoro malekat kemauan masyalawat, kunjuk menjanipun kanjir nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Napa boleh kulunjanan seumati kanjir nabi yang kantam satipun terisenani, monggo sarang-sarang sambil mawasolah Salawat Allah wa salli ala muhammad Allah wa salli ala muhammad Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju wa tu nalu bihil raga'ibu Wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi Fikulli lam hati wa nafasi wa nafasim Biadadikulli ma'lumbila Sarang-monggo Allahumma Kami lantawa salim salaman Dilladhi tanhalu Bihil kurabu wa tuqadu wa iju Bihil raga'ibu wa khusnul Astasqal ghamamu Karimi wa ala alihi wa sahbihi Lam hati wa nafasi wa nafasim Biadadik Ma'lumbilak Allahumma salli Wa salimu ala sayyidina Muhammadin sahibu al-bushara Salatan tubanshiru nabiha Wa ahlana wa awlandana Wa jami'an masyayikhina Wa muallimina Wa talabatana wa talibatina Min yawmina dha ila yawmil akhira Irfa' Allah Wa salim ala sayyidina Bushra Nabiha wa alala Wa allah Wa talibatina Min yawmina Ya wmid ankhira Allahumma salli mwhammad Dalam 12 bulan Ada 4 bulan yang disucikan Dimulya'na kalian Allah Subhanahu wa ta'ala Tiga berdekatan Berurutan yang satu agak jauh Zulqadah, Zulhijah Muharram Lajengro Ro Rojah Romadun Mereka mari Romadun terus awal Zulqadah Zulhijah Muharram Lajengro Rojah Zulqadah 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 orang-orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya cukup satu kali Hai uangres ini gua bukan berarti gak tahu ngelakoni salah lantus tapi singgelem ngerumang sani kesalahan singwis tahu dilakoni banjirpura nyonyapura tobat membenahi introveksi di introveksi diri lanikimu haram utamani pun tahun baru Islam tahun baru hijriyah bulan Muharram Islam iku gadah tahun islami Dewiti pun miwiti mulai zamanipun Khalifah Umar bin Khattab nabi zamanipun saat ini pun Khalifah Umar bin Khattab Islam diri kagungan tahuni Dewi Hai tasin dari masehi akhir pun rembakan mengislam kudundu ini tahunnya Dewi rembakan 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 enten singgah daurun kudunin tahun islam ki anyari diwiwiti ini nenggone wulan rojab mergo rojab kanjena pisauan datang kezi Allah wanten peristiwa Isra meraj enten sing nyangka hura iso tahun islam kuduni diawali ramadhan bergeramadhan wulan sing paling ngapik dibandina wulan-wulan liyani wulan sing paling ini paling mul mulia tapi enten sing nyangka mali hura iso nah iso tahun baru islam kuingono diwiwiti wulan maulut shalihkan jenafi lahir nenggone wulan maulut tapi pendapat dari Khalifah Ali bin Abi Talib dan didukung oleh Khalifah-khalifah orang yang lain akhiripun disetujuin oleh masyarakat bahwasanya tahun baru islam dipenwiwiti wulan muharam sebabkan jenafi hijrah wanten mati Madinah Islam mengalami kejayaan dan seluruh peperangan itu diakhiri nalikane wulan moha muharam maka membuka sesuatu yang baru yang buruk ditutup nih ku diawali nenggone wulan muhar muharam mula muharam niki kesempatan kulapan jenengan sedaya untuk memperbaiki diri lo diwasnani muharam tahun baru hijriyah nih wong jawa ngarani sasi-sasi-sasi surau lu wong jawa poro wali-wali yu lonjeneng ini surau ke orang anggur wong soket tembong asurau tapi kan seneng dipendek wingkengi jumuk buntu teh soalnya nek jumuk ngarepe kan tidak pernah jadi di jumuk buntu teh surau nek di jumuk ngarepe kan asyolah nah jadi loh neng neng ngewan sewo ketai di jumuk buntu teh surau neng surau niku yono maknane napa maknane surau napa surau surau niku maknane wani enten tembong jawa surau diro jaya ningrat lebur di ning pangas tuti nge apa mbeten surau niku wani diro niku geteh jaya seti ningrat sakdunya lebur niku sirna utawa ilang di ning pangas tuti perkara kebagusan perkara kebecian kulon jenengan sedaya ning sasi surau wani ondandani perkara singolo tumujumareng perkara kebagus kebagusan wong muharamawan kanjen nabi kerso hijrah meninggalkan keterpurukan menuju kejayaan lah kok ngatain mbak nge hijrahipun kanjen nabi meninggalkan mekah menuju madinah bukan tanpa sebab di perintah kaligus ya Allah ada upaya kanjen nabi harus pindah dateng ini madinah untuk pengembangan islam yang lebih besar wong nyatane nalikane kanjen nabi hijrah wonton madinah islam berkembang dengan luar biasa madinah menikah rumi yang jenengi yasrif tapi melebeti pun kanjen nabi wonton madinah diterima dengan sangat gembira akhiripun islam berkembang luar biasa yasrif akhirnya jenengi jadi madinah tun nabi kotanya nak kotanya nabi kanjen nabi meninggalkan mekah selain upaya pengembangan islam supaya luweh remboko luweh berkembang ada upaya menyelamatkan umat islam yang berada di mekah dari penindasan yang dilakukan oleh orang kaum kafir ku kuresh diutuh si cerah kalian kanjen nah apa kalian gusti kursi Allah tapi nalikane kanjen nabi hijrah menikah kali kursi Allah dipon paringi bekal bekal itu seperti wakil rabbi adhkilni mutkhala sidatin wakiri jenimu keraja sidatin waja'alimilladungka sultanan nasirah dan katakanlah Muhammad ya Tuhanku ya Allah masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku Niki al-isro ayat 80 kalau keluar dari rumah gadah urusan nopo kemawon surat al-isro ayat walong doso Niki dipon wawos suraketang pingpisan Insya Allah segala urusannya dimudahkan kalian gusti Allah Amin Allahuma Amin Allahuma menawim botan kelentu kulong ginatus mireng ketika Pak Mahfud MD diwawancarai beliau pernah mendapatkan ijazah surat al-isro ayat 80 menikah saking al-manfullah gustur ini al-isro ayat 80 kanjen nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah Islam berkembang luar biasa berarti kanjen nabi meninggalkan keterburukan menuju kejayaan kejayaan minat dulu mati landur dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang benderang kanjen nabi melebut wangten Madinah masyarakat pedos seneng kanjen nabi disambut kedatangannya kali sahabat ansur dan muhajirin sahabat ansur menikau wang Islam asli penduduk Madinah menabi muhajirin menikau wang Islam tapi pendatang melebuti pun kanjen nabi disambutkan timaus tala'al badru alaina min zaniyatil wada'ah wajabah syukru alaina madalillahi da'ah sarang tala'al alaina wajabah syukru alaina madalillahi da'ah oleh mustola'al badru karona buhrebana kanjen nabi mendel tidak menghentikan berarti bu boleh niki hijrahipun kanjen nabi lakulon jeningan sedaya menikau gengatan di tahun baru hijriah kereso hijrah suroh wani dan dani perkara singgola tumujumarang perkara kebagu kebagusan termasuk dalu menikau panjen dengan sedaya warga masyarakat anggrungan RW3 talang agung ngawontenakan acara santunan anak ya ya tim niki termasuk amalan-amalan ingkang saik yang dilakukan nalikane wulan mohar moharom neng bukan berarti lah nyantu niki nengsasi moharom trok namun niki sekedar simbolis pembuka ngawali tahun baru corom buka buku lembaran anyarki ditulisi dengan catatan yang baik lah seterusnya niki yuk kudu dilakoni niso yuk nek mampu bendino yuk umpamane raiso mampu bendino yuk niso bensasi yuk syukur mamane nek raiso mampu bendino yuk paling gak yuk seminggu pisang nungguna lo masuk teki umpamane seminggu pisang korodok abu tanpa yuk sesasi pisang ini aja setahun pisang buka yatim piatu ke li butuh li butuh darah li butuh butuh di pari ngikat resnan kasih sayang yuk rasa si moharom kok mungkin apa mboten neng niki mengawali tahun baru dengan amalan-amalan ingkang saik ingkang saik lungut dulu maksud ini wulansuro umati selam lakonono ka utaman ono rolas perkoro katuran melepet bunda mami jajani mengke kersani dipun gantos kali panitia masya Allah kalau menawik teng kepanjen niku koyo-koyo reunian kalau ben november 2023 karisma berangkat umpulah kalian masyarakat malang kebanyakan di kepanjen turen meniku kadah berangkat bulan november dan beliau termasuk salah satu dari telnya anji seking rawuh termasuk lawonten kus memet kalih umi alhamdulillah wansul malih lo masali ala muhammad bah alhamdulillah suking rawuh sehat gebah alhamdulillah wulansuro umati selam lakonono ka utaman ono rolas perkoro posa salat silaturahmi sowan ulomo nganggut celak adus lantile wonglo roh bareng-bareng selawatan Allahumma shali ala sayyidina na muhammadin wa muhammadin wa muhammadin adadama lahi solatan taimatan mi mulkillahi lak mau panun loe tanda ni ramungga-munggah itu udah kuwasel kabeh apa jok sore lo nih ini waw jadwale po wadud gitu eh ngusap sirah enggak penjenasya setelah lampai ngusap sirah bocah yatim lan sodako ho 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 nengaki keluh waraka ngetok kuku ojo di ingu dawa dawa surat al-ikhlas kaping sewu monggo diwa sa'allahumma shali wa salimala na muhammadin wa muhammadin adadama lahi solatan taimatan mulkillahi Allahumma shali ala muhammad Allahumma shali ala muhammad ini amalan-amalan ingkang sa'i ingkang sakit keluar panjen dengan sedoy menikah lampai mengawali pembukaan tahun baru eh Islam dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari ha hari orang nengone muharam trok poso gelemen nengone muharam trok muharam tekrah gelem poso malahan sholat yang ngono sholat mempengen muharam trok maksud ini kita mengawali sesuatu hal yang baru dengan perbuatan ingkang sa'i ingkang sa'i napa melih muharam mulan ingkang sa'i kebak barok barokah hampir semua nabi itu berkaitan dengan bulan muharam kalau wau beberapa kali grup sholat damar panuluh ngajak kule panjen dengan sedoy istighfar gini apa mbak ngapa kok kakadahakan agoni istighfar karena bulan muharam ini kebak pangapura saking ngerisani pun Allah subhanahu wa ta'ala banyak dari para nabi dan rasul ini kutobati napa tobati di ngapura kalian guzi Allah tobati di tampi kali guzi Allah dengan ini kata yang di jabah kalian Allah subhanahu wa ta'ala ingkulan muhar muharam napa melih asyura banyak peristiwa yang luar biasa ini kistimewan ini muharam nabi adam alaihi salam menikau kali guzi Allah didalakan saking suargo soho ibu hawa laci goro-goroni nyangobo dahar buah koldi wita dosa ni sita diusir soko suargo edwi dosa ni pirang-pirang guys kondobat anggelir raupom tapi cita-cita cepet melebus suargo mungkin apa mbatan mungkin apa mbatan kita ini kadang-kadang menjadi manusia tak tahu diri nabi adam ki dosa ni sita diri ditaklah soko suargo hanya gara-gara dahar buah koldi adam bertempatlah engkau di syurgaku apa saja yang ada di syurga boleh engkau nikmati kalau engkau merasa kesepian akan aku berikan pasangan untukmu diciptakan ibu hawa singning jerning suargo yodam hawa boleh engkau nikmati makanan apapun dan mau meminum apapun sesuka hatimu hanya satu saja jangan kau dekati koldi lu nyedeki taue ndak oleh malah didahar keluar dari syurgaku aduh ngun melihat kabe aduh improvisasinya ingin uwi wujud ini ayo melihat kabe laman salihana muhammad 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 dipisahkan dengan istri tercinta ibu hawa diturunkan di tanah india nabi adam diturunkan di tanah mesir buatan kepanggih kurang lebih rongatus tahun ibu 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 ini laman salihana muhammad di tanah simpan ya ya Allah aku demen ditinggal pojokku sesasi haji yang adem panas aku Hai bikin Nabi Adam kelipu Hawa terpisahkan 200 tahun ya Allah nangis Nabi Adam tobat yang pangapura datang ngeresan even ke Zia Allah nampak tepatnya Nabi Adam Rabbana ya Rabbana sarang Rabbana dhulamuna angfu sana waila tawfirlana watarhamna namina khusirin Adam tobatmu bakal ditompok karegozi lelampun-gelam ngelakoni poso sesasi wutuh beda nih posonin Nabi Adam kali kelonjen dengan sedoyo puasa kita dari terbitnya Fajar sampai terbenam matahari kerungu kentong ung-tong untuk tok 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 Allah wakubur Allah wakubur bingung oleh gleb kopi STD awet mungkin apa Bintang Nabi Adam Nabi Adam umpamani dinteniki miwiti poso mengibukannya sesah singkas kuat awid alah alah poso mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari yang aku ini islam waras orang lakonnya pirang-pirang mungkin apa ini poso Nabi Adam sesah siwutoh akhirnya pening 10 muharram ditampi tobatin Nabi Adam kepanggih kalian ibu hawak rohmah 10 muharram mulan nonsewu muharram ini kumulan ingkang say kebak pangapuran negosi Allah dan kebak katris dan saking ngerasa negosi kalau anak-anak muda memperingati hari kasih sayang ini tanggal 14 Februari tapi 14 Februari itu jadi ini valentine's dice tapi hari kasih sayang ini wong islam yang bisa bentin ini wong islam ini kukabak apa kebak katris yang saking ngerasani gusti Allah dosa ini menung saya pirang-pirang tapi Allah lebih luas pangapura pangapura ini pemilih muharram tanggal 10 Nabi Adam dengan ibu hawak kepanggih terpertemunya dua insan yang saling merindu yang saling merindu makanya ini wong islam kukal nalikannya tindak hajiran umrah apa melainkan haji nalikannya wukuf bodoh munggah sampai bukit yang dur dengannya japer rahmah bahwa panas apa melainkan kalau ingin menikah haji nantikan panasnya luar biasa panasnya sampai 50 derajan lebih panas rahmah enggak dengannya japer rahmah melainkan haji-haji single-single umrah barang yang pada munggah tapi dengannya japer rahmah dengannya japer rahmah kakeh dengannya negosi Allah jaluk judul sewi serabi yang jaluk rabi nih en cocok ini ini yang tuku monumen tempat bertemunya Nabi Adam kali ini bu Hawa wuh nih neng monumen ini tulisan buk ish padahal jodoh di di tulis jenteng di ciluk nih neng jenteng sopo karo sopo di love neng aku kan aku menjalup bojo kan yurawani ya setelah sekian tahun dereng berangkat malih 2018 kulah umroh tapi yuk gak mau gak aku wos duwe bojo wos wos alhamdulillah wos payu guys ya Allah wos payu buntutnya wos papat tapi buntun-buntun setunggal kantun tiga alhamdulillah wawman sali'ala muhammad wawman sali'ala muhammad wawman sali'ala muhammad wawman sali'ala muhammad hadirin rahimah kemulah ini asyura ada lagi kejadian-kejadian lain yang luar biasa Nabi Yunus s.a.w di dalam perutnya ikan nun selama 40 hari 40 malam ini kok goro-goro ini apa lakuk dukom karegozi Allah bisa atasnya Nabi dukom karegozi Allah ini kok ditelan oleh ikan yang paling besar di lautan ikan nun ini kok goro-goro ini apa Nabi Yunus ini ngomong dengan umatnya umatku nang podo tobat hati-hati lo ya Tuhanku akan menurunkan azab untukmu semua lo umatnya malah nantang kapan kuhinus yunus sedih lo ngkas ente no no lo sedih lo ini kapan lo ya sebentar lagi rasangan teni sebentar lagi saya kia elek ya bocak Nabi naboniku ditantang rek kali naboniku kali poro umate ya Allah saya kia wainus yunus rasa datangan teni sesu engkola saya kia wainus Tuhan monek tarakat teni ngedon azab saya kitan teni lah Nabi Yunus bingung ini pilih kusi Allah mau ngejak jalanan ini tewas aku ngomong dan ditekan no azab malah rata kotak ini pilih ini lalu rongono perintang dia ngomong akhirnya azab belum datang Nabi Yunus punya nabon ini keputusan sendiri tak ngingkrih soka umatku alah azabnya kapan yurung teko timbangannya aku kewirangan lah tak ngalih di se tapi pembawannya kosa waya-waya toko paling tidak aku aduh jadi aku selamat nabi Yunus bodoh karo orang yakin tentunya negosi Allah akhirnya tersebut nabi Yunus meninggalkan umatnya memeluh numpak kapal jelala toko tengah-tengah kapal ini mandek mau ngomong 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 akhirnya nakudannya ngomong pasti ada orang yang pembawa sial yang berada di kapal kita harus dikeluarkan itu si pembawa sial akhirnya kb setor jeneng banjir diundi jenengnya ditulis ada undian dikocok yang matuh yang matuh yang matuh diundi nabi Yunus balani peng telu jeneng nabi Yunus terus yang matuh ini yang gak sial yang ngomong laut akhirnya nabi Yunus dikuat tengah-tengah yang segar segara Allah perintah tobatnya ngapura datang ke zia Allah la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minad zalimin niki tobatin nabi Yunus alaihissalam patah pulut dino patah pulut bungin nangis tobatnya ngapura datang Allah akhirnya iwan niki wateng yang mulas mubat mabir gulia apotek renek sakit senep hateng suara kuat akhirnya dimuntah kalah seluruh isi perut termasuk nabi Yunus alaihissalam Allah menyelamatkan nabi Yunus dari perutnya ikan nun tanggal 10 bulan muhar muhar dan banyak kejadian-kejadian lain nabi ayo sembuh dari sakitnya setelah 18 tahun menikuh kita gak seduh sebulan muhar nabi yakub mendapatkan penglihatannya kembali karena menangisi kematian nabi Yunus alaihissalam niku kita gak seduh sebulan muhar muhar nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan dari kobaran api mergoti obong kali rojo namrud nikungih tanggal seduh sebulan muhar muharam pitung dino pitung bengi nabi Ibrahim diobong kali rojo namrud tidak terluka sedikitpun sebab Allah perintah dateng ini genia naru kuni berdan wassalaman ala Ibrahim wahai api dingilah engkau dan selamatkanlah Ibrahim mulai geni adem malah sejuk nabi Ibrahim di dalamnya ini jajal jajal kenoh tapi diwocor menghati kangguhati jadi ketika puncak amarah kita niki dibun wawz ya naru kuni berdan wassalam ala Ibrahim supaya amarah ini redah kalau di demik dodo tapi jajal yang geni yang jajal ya naru kuni berdan wassalam ala Ibrahim buat demik melonyok tangan ya Allah wassalam Muhammad nabi Nuh menikah kurang lebihnya kalau tidak salah 150 hari terkatung katung di kapal di atas lautan bumi yang ditenggelam menikah Allah selamatkan di tanggal 10 bulan Muhar Muharram nabi Musa alaihi salam nabi Musa alaihi salam dikejal rojo fir'on tapi selamat dengan seluruh umatnya nikung tanggal 10 bulan Muharram nabi Musa kali umat tising ta'at selamat fir'on tenggelam di laut merah tertelan badai 10 bulan Muharram setiap tanggal 10 bulan Muharram nikuh wong Yahudi ngelampai po po so karena apa tiru nabi Musa alaihi salam nabi Musa setiap tanggal 10 bulan Muharram menikong ngelampai po so wujud syukur datang nikmat tibuan Allah karena terselamatkan dari kejarannya fir'on wong Yahudi tiru mergom maturn datang nabi Musa karena sudah diselamatkan dari kejaran fir'on kanje nabi perso kanje nabi dawuh kita lebih berhak atas nabi Musa alaihi salam daripada orang yahudi kalau di tahun depan aku masih ada umur maka aku akan menambahkan puasa di tanggal 9 gimana po so tak so tapi sempat ngelampai po yang tanggal songo sampun kapan kalian gusti gusti Allah makanya kalau jenaz saya amalan kan saya wala Muharram nomor sijing lampai ngibadah pososun pososun nah tanggal songo ini kota so asyuk asyuk asyuro la umpam mbak songo ini kula lalih mbak rap poso terus kula ini poso tanggal 10 angsal angsal ditambah tanggal 11 untuk menyelisihi orang yahudi yahudi umpam ini kula poso 10 11 angsal mbak jos itu mungkin apa mbak poso yang asyuro insyaallah bakat di ngapura dosa alit kalian gozi Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang amin Allahuma amin Allahuma selama kulonjin dengan sedoyan ini kita tep rentop datang Allah dan introteksi diri membenahi diri di asyura wes gelomb poso surat wes yakin dosa di ngapura karugus Allah terus bantul mau ngelakon ini masyarakat satu namun dewi ya padahal ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuh ha mulau ngatah-ngatah kan anggone maus isti dikikis